Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bambang channel semoga dulurku semuanya sehat dan dimudahkan rezekinya amin dikesempatan kali ini aku mau membuat sebuah alat lor tujuan membuat alat ini untuk membuang muatan elko jadi biar tidak ada bunga api yang besar atau letusan yang besar ya jadi lebih aman tapi adekan alat ini sudah jadi nanti bisa dibuat apa saja lah sesuai kreatifnya masing-masing nah ini bahan bakunya sudah aku sediakan kabel NGA ya dua setengah mili seperti ini bentuknya terus ini kawat neckline ini tidak beli lor aku dapat dari inverter yang dijual itu toh yang anti-jeglek buat TV-TV itu lainnya saya manfaatkan saya bongkar ya dalamnya seperti ini lah ini hambatannya kita ukur dulu 10 Ohm hambatannya 10 Ohm ini sepertinya ukuran 0,5 ya 0,5 mm untuk panjangnya kurang tahun nih pokoknya hambatannya 10 Ohm mau saya ukur susah nanti untuk milinya ya ya pokoknya hambatannya 10 Ohm ini aku buat kreasi buat itu itu membuang muatan elko Oke kita mulai saja eh ini yang kita butuhkan ada lagi sebuah wadah ya bebas lah untuk wadah opsional tergantung apa yang dipunya saja kebetulan aku ada wadah seperti ini entah bekas apa kurang tahu ya kita manfaatkan nanti buat masuk kabel kita lubang ya dimulai saja Oh ya kebutuhan yang lain ini ada pasir usahakan yang halus ya lor biar nanti adonanya bisa masuk diantara spiral neklin ini kalau kasar nanti tak bisa masuk harus halus pasirnya terus ada semen terus pakai air secukupnya oke kita mulai saja ya ya kita buat adonan dulu ya secukupnya lah intinya nanti wadah ini bisa penuh maksud dan tujuan kenapa dikasih adonan pasir semen biar neklin ini sewaktu dipakai dia menghantarkan arus panas dan berpijar di dia tidak mudah putus karena ada media pengikat atau plus pendinginnya kalau terbuka seperti ini dia kena arus membara mudah putus kalau ada media pengikat bentuk padat plus jadi pendingin dia tidak putus begitu tujuannya oke kita mulai kita ambil pasir dulu jadi kira-kira saja tidak padat tidak encer oke sebelum kita pasang neklin dan kawat tembaganya kita kasih dasaran dulu setinggi lubang tadi ya pada saran dulu nanti kita buat lagi sementara kita buat sambungannya dulu oke aku pindah dulu posisi buat penyolderan untuk solder opsional ya lor bisa disolder andaikan tidak ada solder pun tak masalah yang penting kenceng menjabitnya nanti ini sengaja buat aku miring masalahnya kalau lurus terlalu dekat dapetnya adonan ya kalau miring seperti ini lumayan banyak nah ini ujungnya dibuat gepeng pakai martil biar ditekuk mudah dan dia lebih kencang dan kalau yang punya solder bisa lah ditambahi timah ntar ini biar rapat tidak disolder pun tak apa-apa tapi kalau ada enggak masalah biar lebih sempurna ya sudah cukup yang satunya ya oke seperti ini ya nah seperti ini baru kita teruskan lagi untuk kasih adonan oke kita lanjutkan lagi buat adonan ya langsung kita tuang pokoknya diperkirakan dalamnya masuk adonan ya pakai alat tusuk-tusuk biar lebih padat dia ya intinya pemadat ini semakin besar semakin bagus pendinginannya lebih lebih cepat ya lebih lebih mudah merdiam panas oke sudah penuh kita biarkan kering dulu kita pastikan dulu masih menyabung tidak sebelum kering tahu-tahu ada sesuatu oke masih ya masih sempurna menyabung oke tinggal tunggu kering saja oke untuk pemakaian pemakaian caranya bagaimana untuk buang muatannya di video berikutnya ya lor kali ini kali ini proses pembuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aplikasi pemakaian caranya selamat menikmati oke ditunggu aku cukupkan sampai disini dulu semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum salam soldier terima kasih terima kasih